Intro Salam bahagia dari saya Jarod Wijenarko Dalam program inspirasi keluarga dalam formatnya Jalan-Jalan Keluarga Jarod Saya senang sekali mengucapkan kata Jalan-Jalan Keluarga Jarod Kenapa ya? Memang Jalan-Jalan itu menyenangkan gitu ya Dan berbagi kehidupan seperti ini juga menyenangkan Apalagi waktu cerita seperti ini kita ingat ya Gak perlu buka-buka file Ingat bagaimana dulu perjalanannya Ngapain saja memorinya dengan mudah ditemukan Itulah yang namanya Kyle Memory Atau memory yang unik File yang gampang sekali untuk diingat Nah kalau dalam hidup ini kita punya banyak file-file Kepaitan, luka batin Tentu hidupnya tidak bahagia Kalau kita punya banyak file-file menyenangkan Kita hidup bahagia Kami pergi ke Anak Gunung Krakatau Wah ya, ini dekat sekali Dari Jakarta ya ke Anjer bisa dengan mobil Apalagi setelah ada tol, keluarga sudah dekat Pelabuhan, apa tuh baka uni yang mau nyebrang ke Lampung ya Dari Anjer ini kita bisa menggunakan perahu, nyewa disana Ya, nyebrang ke Anak Gunung Krakatau Wah, saya juga pertama kali tuh Bawa anak-anak, bawa keluarga kesana Menariknya bagi saya, menurut saya Kita ada trekking sebentar Di hutan-hutan kecil Itu juga hal menyenangkan Olahraga yang tidak seperti beban gitu ya Kalau misalnya, wah, mesti olahraga nih Supaya sehat, supaya langsing, supaya gulanya Tapi kan kayak supaya-supaya itu kayak beban Tapi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan Maka juga olahraga yang menyenangkan Setelah kita trekking di hutan-hutan kecil Lalu kita bisa naik ke Anak Gunung Sampai ke puncaknya Tapi jangan bayangin bahwa ini Berjam-jam sampai ke puncak gunung Karena itu namanya juga Anak Gunung ya Ketika dulu Gunung Krakatau meletus Lalu sisanya itu Anak Gunung Krakatau Yang masih aktif, kadang-kadang ada sempurannya Ada letus-letusan-letusan Pada saat itu pasti kita nggak boleh Kita bisa cari di Google informasi terakhir Kalau anak Gunung Krakatau aktif Maka nggak boleh naik ke sana Kondisi aman, kita bisa naik Dan itu setengah jam saya ingin saya waktu itu Kita sampai di puncaknya Dan wah Pemandangannya kan kombinasi Antara gunung dan kita bisa melihat laut dari situ Maka menurut saya Wah layak untuk digunjungi Bagi orang Jakarta atau orang Lampung Karena ini kan di tengah-tengahnya Kita bisa juga ngobrol dengan penjaga kawasan wisata itu Mengenai sejarah Anak Gunung Krakatau Di sana disediakan saung-saung Kalau waktu itu saya ya memang bawa bekel ya Bawa buka makanan dari Jakarta Buka bekelnya, makan bersama Wah anik buat sekali Saya paling senang memang membangun Kegiatan-kegiatan yang unik Untuk dilakukan bersama keluarga Apalagi yang pertama kali dialami Itu selalu dikenang Coba ibu Ini saya bicara sama ibu-ibu dulu ya Ingat gak bu Dicium sama pacar yang pertama kali Coba ibu Meram sebentar aja Meram sebentar aja langsung ingat Ingat Pak di garasi Pak Ingat Pak di pinggir sungai Pak Dicium sama pacar yang pertama Pertama kali dicium Waduh kayak melayang kakinya diangkat sebelah Cial Jadi saya berbincang-bincang dengan banyak Ibu-ibu atau bapak-bapak Yang ingat sekali ciuman pertama Tapi ceritanya kan sayang ya Itu pacar pertama yang dicintai Oleh ibu waktu gadis dulu Dengan begitu murni dan tulusnya Wah mendua hati Dia punya banseram Wah kayaknya ibu ya marah Lalu dia mutusin lagi ya Sudahlah Lalu ibu kembali menjadi jumlah wadi Waktu ibu menjadi jumlah wadi Ibu tetap sih punya idola ya Laki-laki Imamat yang rajani Imamat itu rohani Soleh Rajani Diberkati Yang datang imamat kereni Keren Ya tapi keren ini baik Tapi bukan idolanya Tapi yang dibaikin Lama-lama ya Cinta juga Ya dan itulah suami ibu yang sekarang ini Coba saya tanya ibu maaf nih ya Ibu ingat gak dicium yang pertama kali oleh suami Banyak ibu-ibu tidak ingat kapan ya Kenapa gak ingat? Karena gak ada rasanya Coba basah aja Kalau sama suami di cium pertama dimana ya Apa di gedung beskop Atau di waktu nikah Atau kapan? Aduh gak ingat gitu Kenapa gak ingat? Karena bukan yang pertama Nah itulah kenapa yang pertama itu sangat diingat Berdasarkan konsep ini Bahwa yang pertama itu dikenang, diingat Makanya Saya membawa konsep ini Di dalam parenting Di dalam keluarga Pertama kali alas saya bisa berenang Saya ajari dia Saya bisa berenang Tapi gak bisa macam-macam gaya Paling gak, gak tenggelam aja gitu Setelah itu panggil guru les Terus ngajari gaya kumpu-kumpu gaya Tapi paling gak pertama kali saya ngajari Naik sepeda saya ajarin dulu Naik mobil saya ajarin dulu Nanti begitu sudah bisa mobil Kan saya punya sopir ya Dia mundurnya kurang bagus tuh Ajarin parkir mundur ya Udah tapi pertama kali Dengan bapaknya Nah itu bapak dan anak Akan punya relasi yang kuat Kenapa dia ingat Pertama kali belajar mobil sama bapaknya Dan sekarang dalam cerita sekarang ini Pertama kali naik gunung sama bapaknya juga Saya gak punya pengalaman seperti itu Karena bapak saya gak ngajak saya naik gunung Bahkan gak, tidak mengajak untuk hal-hal yang lain Memang saya juga tidak mengajak semuanya Karena anak saya yang mau 13 tahun Sudah pergi ke luar negeri sekolah Tapi ketika mereka libur sekolah Wah ini yuk kita naik gunung Itu kan berdua pada belum menangkan Boleh, boleh, boleh Coba Udah kita naik gunung ya Mulai di kan gunung yang rendah dulu Anak nomor tiga kebablasan Senang banget dia naik di sutik Naik gunung Waktu di Australia Wah kerjaannya Begitu udah libur sedikit Cuti sedikit Gak kerja sedikit Cari tempat alam Sama juga Begitu balik ke Indo ini Udah kerjaannya cari curug Curug demi curug Curug itu Orang sudah menyebut Dutlatergen Ketika kita sekeluarga pergi Dalam liburan yang seperti itu Karena kita bisa membuat relasi Dan interaksi yang lebih baik Dan kita keluarga ini Menjadi penuh dengan pengalaman Tapi terlebih lagi Banyak pengalaman pertama Yang anak-anak alami itu Dengan orang tuanya Anak saya kan sekolahnya di Singapura Jadi sering juga bawa teman-teman Wah nanti kalau temanku mau tajak di Indonesia Mau tajak ke Gunung Bromoan Nah itu yang kedua kali Pertama kali ke Gunung Bromoan Anak saya sama bapaknya lagi Kenapa begitu banyak banget Pak? Ya memang saya sengaja Karena begitu saya belajar Mengenai keluarga Belajar mengenai parenting Saya mulai cerama-cerama Soal keluarga tahun 98 Anak saya pertama Baru berumur 45 tahun Jadi semua yang saya ajarkan Hari-hari ini Setelah pandemi COVID ini Dalam program-program ini Sesuatu yang kami sudah hidupi Dari awal Sehingga saya yakin banget Mengajarkannya Dan juga hafal banget Apa yang diomongin Terocos aja Karena kan yang mengajarkan Yang kita hidupi Bapak keluarga itu penting Bapak keluarga itu perlu diprioritaskan Kalau ada cinta Pasti pada dalam waktu Ada seorang profesor Namanya Gregory Slayton Dia CEO dari perusahaan IT Di Silicon Valley di California Dan dia akhirnya mengundurkan diri Dari pekerjaan yang sangat prestis Yang dicari oleh banyak orang Untuk mendirikan Family First Internasional Dan saya pernah ketemu Waktu beliau Meresimikan Family First Indonesia Di Indonesia Inisiatornya sahabat saya Bapak Handi Irawan Dulu dia teman sekelas Dengan istri saya Waktu kuliah di teknologi Bangan di IPB Gregory Slayton ini Menulis buku Better Dad sama Better Mom Dalam buku Better Dadnya Ada penelitian dia Mengenai apa arti cinta Bagi anak-anak Dan sederhana Love is time Jalan-jalan coba Bapak Siko gak ada waktu Walaupun Bapak memberikan uang Memberikan fasilitas Mendidikan terbaik Tapi kalau gak ada waktu Anaknya segera mengambil Disimpulan Bapakku gak cinta aku Karena bagi anak Terutama usia dini Love is time Karena memang Kalau ada love Pasti ada time Kenapa Kalau kita kena pacaran Kita selalu ada waktu Bapak pacar kita Karena kita ada cinta Makanya Saya tidak banyak mengajarkan Ya banyak juga Soal teknik Mencintai Dan segala macem Tapi yang paling esensinya Adalah cinta Kembalikan cinta Mula-mula Orang ketua kepada anak Waktu kita pertama kali Punya anak Anak yang pertama lagi Wah di rumah sakit Kita tungguin Sebagai seorang suami Atau ayah Anak pertama fotonya banyak Anak ketiga keempat Foto masa kecil Udah gak ada Bapaknya udah gak suka Fotonya lagi Anak yang pertama Foto nya lebih banyak Bener pandi di foto Duduk di foto Ulang tahun Satu dua tiga Fotonya lengkap Karena orang tua Sangat mencintai anaknya Ketika ada cinta Ada waktu Ada tenaga Ada perhatian Ada biaya Ada semuanya Maka Ayo Ajakan saya sederhana Mari kita Orang tua Kembalikan cinta Mula-mula Kepada anak-anak kita Karena di dalam cinta Ada kebahagiaan Inspirasi Luarga hari ini Selamat bahagia Luar biasa Kepada anak-anak kita